Intro Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa Saya Najwa Syihab, Tuan Rumah Mata Najwa Kongres PSSI akan segera dilaksanakan Usai kursi ketung PSSI lama dikosongkan Politikus sudah tentu ikut mendaftarkan diri Nama-nama lama, berbondong-bondong mencalonkan lagi Tidak pernah PSSI gagal menarik perhatian Kursi kepengurusan pasti selalu diperebutkan Belum tampak agenda perubahan yang benar-benar laik Padahal sepak bola Indonesia masih berbau tengik Saat PSSI terancam dikuasai orang lama Dengan cara apa agar PSSI berubah segera? Inilah Mata Najwa PSSI bisa apa jilid lima? Kongres buat apa? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya PSSI bisa apa? Jilid lima sudah sampai jilid lima Kongres buat apa? Itu topik Mata Najwa malam hari ini Saya akan perkenalkan siapa saja tamu saya yang sudah hadir Yang pertama ada Menpora baru Zainuddin Amali Selamat malam Terima kasih sudah hadir Saya juga mengundang sejumlah calon ketua umum Calon wakil ketua umum dan calon eksko maupun eksko PSSI Saya perkenalkan satu persatu ada calon ketua umum Yang juga ketua DPDRI Lanyala Mataliti Selamat malam Bang Lanyala Terima kasih sudah hadir Hadir juga Vijaya Fitri Yasa yang juga calon ketua umum PSSI Selamat malam Ada juga Arief Putra Wicaksono juga salah seorang calon ketua umum PSSI Selamat malam terima kasih sudah hadir Baik Mata Najwa juga mengundang Komjen Mohamad Iryawan Atau yang akrab bisa Pak Iwan Bule Tapi sayang sekali Pak Iwan Bule mengatakan ada agenda lain malam hari ini Sehingga tidak bisa hadir di Mata Najwa Dan tampaknya memang beberapa kali diundang dalam acara serupa Kerap kali tidak bisa datang Pak Iwan Bule Sayang sekali Saya juga mengundang calon wakil ketua umum yang sudah hadir malam ini Ada ST Puji Lestari Mbak Esi selamat malam terima kasih Ada dua calon wakil ketua umum yang saya undang Salah satunya adalah pengamat sepak bola yang kini juga mencalonkan diri Ada M. Kusnaini Mas Kus Selamat malam terima kasih sudah hadir Baik karena PSSI itu yang mengurusi juga eksko Karena saya mengundang eksko PSSI yang masih aktif saat ini Dan kepengen maju lagi ada Pak Ref Rizal Selamat malam Pak Ref Rizal Dan yang ini yang terakhir teman saya Politikus Gerindra yang sekarang juga mau ikut gurus-urus PSSI Ada apa maunya? Ada Andre Rosiade Selamat malam Andre Selamat malam Baik Sudah lengkap saya perkenalkan Tapi saya ingin perkenalkan juga yang paling penting malam hari ini hadir Yang berada di teman-teman penonton Ada ketua supporter Madura United Terima kasih sudah hadir Camimit Ada sekretaris Sekretaris umum Jakmania Persija Ada Diki Sumarno Selamat malam Mas Diki Ada Jubir Viking Jakarta Ada Bob Dani Selamat malam Bob Ada ketua supporter PSM Ada Daeng Uki Selamat malam Baik Jadi ini teman-teman supporter Ada dari Bandung Ada dari Jakarta Ada dari Madura Dan ada dari Makassar Saya juga mengundang pengamat Atau pemerhati sepak bola Tommy Wely Bang Bung Towel Terima kasih sudah hadir Oke Memang harus saya perkenalkan semua dulu Karena ada banyak stakeholder sepak bola Tetapi yang jelas Kalau kita bicara soal Kongres PSSI Yang rencananya akan digelar 2 November nanti Belum-belum saja Sudah ada yang mempertanyakan keabsahannya Salah seorang diantaranya Yang kencang memprotes soal penetapan tanggal ini Adalah Pak Lanyala Kita lihat dulu Cuplikan berita berikut ini Saya menarik diri itu Dalam arti kata Tidak mau ikut campur Di dalam Kongres 2019 Kalau terus voternya Dia bilang pakai voter 2018 Saya tidak yakin ini Kalau Kongres ini bisa berjalan Ya belum-belum sudah kisruh atau sudah ramai soal penetapan jadwal Kongres Sebelum saya ke sana Saya mau memastikan dulu Pak Menfora Terima kasih Anda sudah hadir Saya mengundang Anda malam ini sebetulnya Untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi Nanti di ujung acara Saya baru meminta Anda memberikan catatan Jadi malam ini biarkan yang lain bicara Pemerintah mendengar dulu Di akhir baru saya minta fonis dari Anda Karena saya mau ke Bangla Nyala dulu Jadi Anda menarik diri Apa yang keliru menurut Anda Sehingga menarik diri dari pencalonan Jadi pertama yang saya melihat itu adalah Tidak konsistennya dari PSSI Yang beberapa kali saya melihat Surat dari FIFA itu selalu mempertanyakan Dan selalu menggiring Bahwa Kongres itu ditetapkan di tanggal 25 Januari Jadi kalau kita melihat pelunutnya Bahwa sejak di tanggal 2 Mei Kongres 25 Januari ditetapkan Kemudian di 27 Juli itu ada KLB Mengatakan 2 November Dia mengabaikan rekomendasi FIFA Atas kunjungan penting pada tanggal 10-11 April Menyikapi kondisi PSSI Krisis kepemimpinan Jadi saya melihat disini Bahwa PSSI mengabaikan selalu Apa yang disampaikan oleh FIFA Kalau saya melihat Logikanya saja Mana mungkin kalau sudah 25 Januari Kemudian diajukan ke tanggal 2 November Itu tidak ada di dalam Statuta ya Di dalam agenda rapat Pada tanggal 27 Juli Itu sudah jelas Tidak pernah ada penggeseran dari tanggal 25 Januari Menjadi tanggal 2 November Ini tidak ada sama sekali Jadi semua ada disini Surat-surat FIFA ada disini Mungkin nanti bisa dicek sama Mbak Saya akan lihat Saya akan lihat Dan saya sudah sempat melihat yang ini Dan ada bantahan dari PSSI Tepatnya yang membantah itu Iwan Budianto Yang mengatakan bahwa FIFA tidak dalam posisi menyetujui atau tidak Karena keputusan tanggal Kongres itu Kemenangan EXCO Jadi FIFA hanya mengkonfirmasi saja Itu kemudian bantahan atas Yang Anda sebutkan ini Pak Lanyalah Kalau membantahnya seperti itu Tetap FIFA mempertanyakan disana Bahwa Liga 1, Liga 2, Liga 3 Itu siapa voternya Dan ini pasti nanti Pada saat Kongres FIFA akan bertanyakan lagi Kenapa Menggunakan Liga 1, 2, 3 Itu di Voter tahun 2018 Sedangkan di tahun 2019 Ini Klub-klub ini masih berkompetisi Belum selesai Mereka selesai itu nanti di akhir Desember Kalau dijalankan 25 Januari Seperti yang disesuaikan dengan Rodney FIFA Yang disampaikan oleh FIFA bahwa 25 Januari Itu yang menjadi peserta Kongres Itu adalah voter 2019 Ini 2019 ini belum selesai Terus voternya pakai voter siapa Pakailah voter di 2018 Kenapa kok pakai voter di 2018 Bagaimana nasibnya Bagaimana nasibnya klub-klub yang berjuang berjibaku Yang dia sudah menghabiskan uang puluhan miliar Untuk berjuang menjadi voter di tahun 2020 nanti Kemudian ini dihabeikan begitu saja Oleh satu keputusan ESKO Bukan Kongres itu Bukan masuk di dalam agenda Kongres Ini sudah dilanggar sama mereka Dan ini sangat fatal Dan ini sangat fatal sehingga Anda menarik diri Sangat fatal Apa akibatnya menurut Anda Kalau memang ini terus dilakukan tanggal 2 November Bisa-bisa ini di drop nanti sama FIFA FIFA kalau dia tahu Dia kan pengirim observer Di tanggal 2 Dia melihat Ini kok voter ini ribut sendiri Pasti dia nanti Membuat keputusan lain Oke Apakah hal yang sama juga Kekhawatiran yang sama juga dirasakan Saya ke Anda Bang Vijay Bahwa ini dilakukan tanggal 2 November Kekhawatiran tadi Iya saya setuju sama Pak Lanyala gitu ya PSS ini Saya lihat Cenderung tertutup dan tidak transparan gitu loh Makanya saya menghimbau Seringkali di media Supaya dalam Kongres kali ini PSS ini lebih transparan Dan jangan ada silent operation gitu Yang saya tangkap seolah-olah Pengurus ini pengen cepat-cepat selesai Kongres Dan setelah itu Lepas tangan gitu loh Silent operation dalam arti apa? Contohnya misalnya Kita baru dapat undangan Kongres Baru hari ini Sementara Kongres sudah tinggal Hari Sabtu kan Kemudian Sosialisasi yang Rencana dilakukan tanggal 26 Seluruh kandidat Baik itu calon ketua umum Calon wakil ketua umum Calon ESKO Kemudian Mendadak dibatalkan Tanpa ada pemberitahuan Dan tanpa ada penjelasan Ketika saya telepon Ke Panitia Panitia cuma bilang Nanti ada penjelasan tertulis Tapi sampai saat ini Penjelasan tertulis Tidak diberikan Pada saat kita mendaftar Dijelaskan ada agenda Debat Kandidat Tanggal 31 Oktober Dan rencananya disiarkan Oleh televisi nasional Supaya publik semua bisa menilai Visi dan misi semua kandidat Tapi ini juga dibatalkan lagi oleh PSSI Itu di depan voter ya Supaya voter ini bisa memilih Mana calon yang visi misinya Dan programnya paling bagus Nah dengan dibatalkannya ini kan Bagaimana voter bisa memilih Calon-calon yang terbaik Kalau gak ada kesempatan Memaparkan visi misi Nah makanya saya bilang Ini seperti ada silent operation gitu Dengan tujuan apa? Silent operation yang end goalnya apa? Ya mungkin memenangkan kandidat tertentu Untuk tetap mempertahankan dominasi Kartel lama misalnya gitu loh Kan ini yang kita harus Bongkar sama-sama Boleh tolong dibongkar malam ini Jadi siapa kartel lamanya Dan siapa kandidat yang mau dimenangkan? Bang Fijai Siapa? Tolong tunjuk kartel-kartel lama di PSSI Dan siapa orang kartel itu maunya yang menang siapa? Ya sebenarnya kan Udah bisa dilihat dari Hasil penyelidikan Tim anti mafia bola itu kan Ada 5 orang pengurus PSSI yang Ditangkap Karena kasus match fixing Nah kita bisa nilailah siapa orang-orangnya Yang memang selama ini mereka Mengendalikan PSSI gitu loh Nah yang saya sayangkan Sedangkan Pak Iwan Bule Sebagai General Polisi Bintang 3 Harusnya menggunakan momen ini Untuk memperbaiki PSSI Dan memberantas kartel Bukan kemudian negosiasi sama kartel Supaya terpilih Kemudian akhirnya Ya udah Kita atur aja gimana Bagusnya Anda gak boleh gini Sorry sorry Itu agak sensitif tuh Jadi Anda menuding Komjen Iwan Bule Bernegosiasi Untuk memenangkan Dirinya Anda ada bukti tidak? Karena saya yakin nih Kalau ditonton Nanti Anda bisa diprotes Mas Iwan Bule Enggak Ini kan saya duga gitu loh Saya duga Ada kecenderungan itu Nah ini harusnya kan Gak boleh gitu Oke Misalnya sekarang Diundang gak hadir misalnya Oke Bagaimana dengan calon ketua umum yang lain? Setelah Pariwara Saya akan tanya Apa sikap Anda soal ini? Tetap di mata Najwa Kami kembali sesaat lagi Terima kasih